assalamualaikum selamat datang di channel anajawara kali ini ada realme c1 yang disini stop di mode recovery tidak bisa sampai ke menu ya padahal tidak ada yang ngejam atau ngejam ataupun manjer atau konslet ya di sini realme sudah kita bongkar ya oke seperti ini keadaannya realme cuma stop di recovery seperti ini oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ini sudah saya web tetap masukkan kode ya di sini di dikasih kode tetap tidak bisa di web tidak bisa maka solusinya yaitu kita direct emmc disini oke teman-teman yang belum tahu direct emmc itu seperti apa Oke simak terus tutorial saya ini semoga bermanfaatnya oke langsung saja kita akan direct yaitu kita membutuhkan komputer sama kabel jembernya disini disini kita bongkar dulu mesinnya kita cari yaitu eh ISP nya ya kita cari ya di sini mungkin teman-teman yang belum pernah direct silahkan ya ini buat step-stepnya saja untuk mendirect ya dengan kasus-kasus direct ini adalah realme realme ataupun OPPO yang seri-seri sekarang yang di password atau seperti A3s itu ya itu membuka password tidak bisa manual atau kita tidak bisa reset biasa ya untuk Oppo A3s dan yang baru-baru sekarang ini seperti realme ini oke dan teman-teman bisa menyimak tutorial ini supaya jelas ya atau supaya bermanfaat bagi teman-teman ya yang ada kasus seperti ini kasus kekunci pola sebenernya ini kekunci pola ini bisa diatasi dengan remote ya atau tim viewer tapi saya tapi kita memerlukan biaya yang mahal dan untuk kita yang belum tahu istilah seperti remote ataupun ini kita pakai manual saja disini ini alatnya seperti ini kita pakai UV box seperti ini kita chamberkan ada tulisan disini yaitu cmd clock ground sama data ground cmd data sama pcc seperti pada gambar tersebut langsung saja kita jemberkan seperti gambar tersebut kita mulai selamat menikmati 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 kita klik run mini transfer langsung sambil kita cas ya HP nya seperti pada video tersebut kondisinya kita klik kita tunggu loading kayak gini ya tampilannya seperti ini langsung sekarang kita centang direct eMMC pojok kanan tersebut kita centang kemudian tampilannya seperti ini kemudian kita klik identity eMMC kanan atas ya kita klik Oke setelah itu tampilannya seperti ini n script n scripted ya di sini jadi kita harus klik dulu user part satu ya serdata part satu kita klik di sini kemudian kita cari master clear ya di sini web data n app data ya kita klik kita klik special text tersebut kita pilih web data kemudian kita klik lagi kita web data kita format data ya klik special text tersebut tak klik lagi dua kali ya ini kita hormat data ya kemudian kita identity lagi Oke kita identity masih n scripted Oke seperti ini prosesnya step-by-step ya kemudian kita klik Hai lagi yaitu kita pilih factory reset dari sini kita klik special test kita klik factory reset oke kita pilih factory reset kemudian kita tunggu loadingnya Apa hasilnya kita akan mengetahuinya selamat menikmati 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 selamat menikmati